Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau tunjukkan bagaimana cara mengasah atau mengikir gergaji supaya tajam dengan cara lama atau cara jadur tapi hasilnya oke seperti ini saya punya apa ini saya sudah gosok tinggal sikit nanti saya tunjukkan sama pemirsa seperti ini dan kalau anda mau apa ini mau mengikir gergaji atau menggosok pastikan anda ini kikir masih bagus lah masih elok pastikan apa jangan ingat cara-cara pertama yaitu pastikan yang anda apa ini anda pakai sudutnya ini selagi masih bisa dipakai selagi masih makan ini jangan pindah dulu seperti misal sini pakai satu kali lepas itu pindah sini jangan itu akan ini cepat apa ini cepat rosak tidak tahan lama selagi ini sudut dia masih boleh pakai untuk mendalamkan ini terus pakai sampai dia tak boleh pakai bagaimana bagaimana untuk memastikan kalau sudut ini tak bisa pakai dia rasanya sudah apa ini licin kita makan lagi bunyinya sudah lain seperti itu dan apa ini bila kita menggosok dan apa ini ketuk biasakan ketuk supaya dia apa habuk atau serbu yang gosok ini jatuh tak mengenai apa ini menutup dia punya gigi gigi atau apa ini sebut saya akan praktekkan seperti apa maaf saya pakai tindih kaki ya senyaman mungkin kita pakai kalau ada si klem yang pakai klem atau kapit lebih mudah pastikan posisinya senyaman mungkin dan teorinya dihitung dihitung atau dikira seperti ini misal 1 2 biasanya saya 2 kali saja metode saya seperti ini sini 2 cara saya 2 1 2 kali lepas itu pindah sini 2 kali 1 2 lagi kita mau ubah ini macam seperti ini saja masuk pindah 1 2 lepas itu sini 1 2 dan jangan alih lagi ini selagi dia masih boleh mendalamkan kesannya seperti ini kalau masih bisa mendalamkan nampak videonya ini masih putih kalau dia tak boleh tak bisa mendalamkan dia rasanya licin kesannya si kejajat dan kalau dipaksakan gergaji akan rosak dia makan ujung cacat tidak mendalamkan akhirnya gergaji ini giginya pendek-pendek macam kerdil tidak rucin atau tajam seperti ini ya nampak nampak seperti ini itu dua sekali jalan makan dia punya ini menajamkan lagi mendalamkan sekali jalan itu dua seperti ini ini cara lama saya pakai sampai sekarang gila ini macam itu dua ini sudah nampak licin sekarang saya mau tukar nah ini ini masih dua dua sudut yang belum saya pakai satu dua satu dua seperti ini dan satu satu dua satu dua nampak kan kawan-kawan tetap tutup tangan oke misalnya saya ini mau pegang juga kalau sini macam tak tak kuat satu dua seperti ini satu dua dia menajamkan sini sama mendalamkan ini apa nama parit parit apa maksud ini pemula ya bukan saya untuk menggurui yang sekiranya sudah apa ini profesional ini hanya untuk pemula yang belum tahu dasar-dasar menggosok gergaci seperti ini satu dua satu dua satu dua satu dua seterusnya sampai selesai satu dua satu dua nah ketuk beberapa kali pakai mau ketuk satu gigi sebenarnya mau ketuk seperti ini supaya ianya jatuh satu dua satu dua supaya lebih cepat saya tak betuk dua 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 satu dua 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 satu ini kikir boleh pakai lama ya kawan kalau menggunakan cara saya boleh sampai 10 10 kali tapi yang beli yang mahal sedikit dengan yang murah-murah murah satu kali saja tidak habis beli yang mahal sedikit tapi boleh pakai lama 10 kali dan ini penting juga ya kawan-kawan sini kan biasanya tidak kita kalau mempotong kayu besar sebesar lengan tak sampai sini ya sini buang ini sudah saya potong seperti ini ianya akan mengganggu kita mengikir nanti akan jadinya melengkung seperti ini ini saya punya gergaji lurus ya kawan rata gigi panjang rata saya mau tes ini hasilnya saya mau tunjukkan oke sini ada kayu bekas atau kayu terpakai yang dulunya apa kayu atap lah kira kayu atap ini kayu keras ya kawan sangat teras saya mau tes hasil gosokan saya seperti apa dengarkan dan tonton anda bisa menilai sendiri hasil dari gergaji ini ya tengok motong kayu ini tidak usah terburu-buru santai saja yang penting pasti kalau terburu-buru nanti akhirnya kadang-kadang tersepit nanti gergaji akan jadi bengkok tajam ke tak tajam anda bisa menilai seperti ini saja gergaji tak payah tergubu-gubu atau cepat-cepat oke terima kasih begini saja tutup cara untuk mengikir gergaji dan sebaiknya ini taruh minyak bekas atau oli ya mayamina hitam supaya tahan karat kalau karat seperti ini pun akan macam apa tak licin lagi semasa kita potong kayu sewaktu kita potong oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi warahmatullahi